Radikal, radikul, radekil Oh radekil, artinya nggak kotor gitu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami, Fitdin ID Bersama Fitdin, menuju kemenangan Islam Oke baik, langsung saja ya Menurut abang, seperti yang terjadi saat ini Banyak kalimat-kalimat radikal yang bermunculan di masyarakat Menurut abang sendiri, arti radikal itu apa bang? Dari segi etimologis Radikal, radikul, radekil Oh radekil, artinya nggak kotor gitu dia Itu benar bang? Nggak lah, bercanda Jadi kalau radikal, dicek di KBBI online Arti radikal diambil dari kata radik Radik artinya akar Jadi sehingga sesuatu yang mengakar sampai pada prinsipnya itu radikal Benarnya sih gitu Jadi setiap yang punya akar itu radikal abang? Ya mengakar Kan kawan punya akar, radiks Akarnya radiks, tapi nggak radikal Nggak ada kawan radikal kan? Buat orang-orang yang menuduh Yang memperjuangkan Islam itu radikal Menurut abang seperti apa? Kalau saya katakan seiri sih mereka ya Iri sama orang-orang yang berprinsip teguh kepada Islam Kayaknya sih gitu Irinya dia jadi dicap radikal itu negatif Ya jadi kan sebenarnya Bagaimana solusinya terhadap orang-orang yang menuduh Orang yang memperjuangkan Islam itu radikal Padahal kan Orang yang memperjuangkan Islam itu adalah orang-orang yang baik gitu Orang-orang yang benar Orang-orang yang menginginkan kebaikan buat negeri ini bang Cek dulu sih ya Mana tahu kan ada orang yang nggak tahu radikal itu apa gitu Misalnya lah Nanti yang dituduh Mengkhianat Orang yang nggak tahu apa-apa kan mesti ngecek dulu Betul nggak? Sama orang yang dituduh radikal Jadi dicek dulu Benar nggak ada yang membahayakan bangsa ini Karena kayaknya menteri kita ya Itu menteri-menteri radikal Karena pembahasannya semua radikal Ada menteri agama radikal Pertahanan radikal Pendidikan radikal Ada ekonomi pun kadang radikal juga pembahasannya Seolah-olah masalah bangsa itu radikal Padahal banyak yang Utang masalah bangsa ini nggak? Masalah pergaulah masalah bangsa ini nggak? Borsi masalah bangsa ini Benar Korupsi masalah bangsa ini? Iya korupsi Kecurangan masalah bangsa ini? Iya Iya kira-kira gitu Jadi menurut abang lah Bagaimana bangsa kita ini ke depannya bang? Saya ini kalau nggak fokus sama akar masalahnya ya Nggak fokus masalah yang sebenarnya Ya Bisa hancur bangsa kita ini bang Karena apa? Seolah-olah masalah bangsa kita cuma radikal Padahal banyak yang lain Contoh ya masalah pendidikan misalnya Dengan pendidikan yang tinggi biayanya Kan susah rumah sekolah Seperti saatnya ini loh bang Ya itu masalahnya Belum lagi masalah ekonomi kita yang Merosot Katanya akan digenjot sampai meroket gitu ya kan Tapi roketnya nggak ada bang ya? Gitu lah Habis benar bakar bang Benar bakar juga sama asing pula Jadi gitu Menarik tadi sedikit abang bilang mengenai pendidikan Tapi memang faktanya seperti yang di lapangan bosannya Pendidikan kita saat ini Saat ini itu bukan kemudian untuk mencerdaskan bangsa Indonesia ini bang Tapi untuk bisnis Benarkah seperti itu bang? Kalau saya belasnya berkait gitu Karena Gimana ya? Nggak dipungkiri Banyak sekolah-sekolah Bonafit Yang biayanya mahal Seolah-olah Kalau mau pinter Mesti ke sekolah yang mahal Kalau sekolah yang murah Negeri Pengalaman Karena negeri dulu SMA Pendidikan itu Astagfirullahaladzim Macem nggak diurus Ketika kita merasakan ikut olimpiade Wih materi olimpiade itu Sama sekali belum dipelajari Mana kita mau belajar? Wajib les Jadi Kemana cara les? Bayar Untuk apa ikut olimpiade kalau kayak gitu bang ya? Mungkin nggak atas-atas aja bang Berarti abang dulu SMA Saya SMA dulu Nggak nanya sih bang Ya gitu Nggak setahu aja Yang terakhir lah bang ya Menurut abang Solusi terbaik nih Buat bangsa Indonesia ini Kedepannya apa bang? Kita harus paham dulu Bangsa ini lahir dari mana Jadi kita itu bangsa Pasti ada sesuatu yang menciptakannya Kita Masyarakat Bangsa ini Sehingga nggak mungkin Sesuatu yang tercipta tadi Nggak pakai aturan Maka harus kembali Kepada aturan Si penciptanya Pertanyaan siapa menciptakan dunia ini? Allah lah bang Nah siapa yang membuat aturan dunia ini? Seharusnya Allah yang mengaturnya bang Bukan Itu dia bang Harusnya kita kembali ke sana Jangan pakai aturan dari manusia Kalau ada yang adakan demokrasi Sebagai satu-satu jalan yang terbaik Di buka bumi ini Saya nggak sepakat Karena buktinya nggak ada yang sejahtera dengan demokrasi Iya sejauh ini memang nggak berhasil bang Itu Tinggal yang kepajar dari ulama sih Kita khilafah bang Khilafah bang Iya tapi bang Tidak tiba-tiba bahaya bang Kenapa bang? Khilafah itu katanya terlarang bang Adanya Bahkan dihapuskan loh bang Di kurikulum kita baru-baru ini Itu Oke Jadi Kesimpulannya Indonesia ini Pasti berkah dengan khilafah bang Insya Allah bang Saya yakin itu bang Sebagai landasan keimanan saya Mungkin tojolah bang ya Masih banyak panjang Sampai jumpa